Pertarungan yang tidak terduga 5, 4, 3, 2, 1 Anak-anak dan induk mirkat ini tengah berkumpul satu sama lain dan bersantai sembari bermain bersama Saat itu panas matahari menyengat dan membuat mereka kesulitan mencari persediaan minum dan makan yang cukup Mereka harus menggali beberapa tanah untuk menemukan makanan yang sekiranya bisa mengancal perut mereka Anak-anak mirkat ini termasuk anak-anak yang kuat lihat saja bagaimana mereka menakbukan kalajengking kecil ini untuk menjadi santapanian Mereka langsung menghancurkan penyengat yang merupakan senjata pertahanan milik si kalajengking dan menggigitnya untuk dibawa ke tempat yang aman guna dimakan Tinggal di hutan luas seperti gurun Afrika mengajarkan mereka untuk senantiasa bertahan hidup dari situasi maupun hewan yang berbahaya Bahkan pernah ada rekaman video yang memperlihatkan mereka kecil berhadapan dengan seekor ular kobra Mereka termasuk hewan yang kompak ketika mengetahui anak mirkat ini berhadapan dengan salah satu hewan paling berbahaya Mereka lantas membantunya Kerjasama antar kawanan menjadi kunci untuk menakbukan ular kobra atau setidaknya mengusirnya dari wilayah mirkat Mereka lantas mengerubungi ular kobra itu dan mengendusnya Mengetahui banyaknya musuh yang harus dihadapi, kobra ini seperti tidak ada niatan untuk menyerang kawanan mirkat itu Nomor 7. Babon vs Macan Tutul Seekor Macan Tutul ini berlari hingga atas pohon untuk menangkap babon yang sulit diincarnya sejak tadi Tidak ingin tertangkap dengan mudah, babon itu berpegangan pada cabang pohon tetapi pada akhirnya sulit dijangkau oleh dirinya Macan Tutul yang mendekat membuat dirinya kaget dan memilih untuk melompat ke tanah meski peluang tertangkapnya cukup besar Seharusnya babon tetap mempertahankan dirinya di dahan pohon tetapi siapa tahu ketika kita ketakutan kita akan melakukan apa saja untuk selamat Lain halnya dengan Macan Tutul ini yang dikelilingi oleh sekawanan babon yang hendak mengusirnya dari wilayah itu Macan Tutul sendiri mencoba untuk bersikap tenang dan melakukan strategi pelarian diri yang tepat agar dirinya bisa bebas dari kepungan ini Dikala para babon bersantai dan mengendurkan waspeda, Macan Tutul ini langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri yang langsung diikuti babon Macan Tutul ini baikkan sampai harus menaiki dahan pohon dan berakhir bergelantungan akibat terpelesek Babon yang mengejarnya nampak marah dan tidak menunjukkan ekspresi takut padahal yang dihadapinya adalah seekor kucing besar Ketika induk jerapa ini melahirkan ada sedikit gangguan dan komplikasi yang menyebabkan bayi jerapa lahir dengan kondisi memprihatinkan dan memiliki peluang bertahan hidup yang kecil Haina yang berada di sana mencoba mengambil peluang untuk memangsa anak jerapa Sang induk yang mengetahui rencana dari Haina menghalau predator itu untuk tidak menyentuh anaknya meskipun anaknya tidak dapat diselamatkan Dia tidak akan membiarkan si Haina menyentuh apalagi membawa anaknya pergi dari sana Tidak jauh berbeda dengan Haina ini yang berhasil menyerang dan membunuh seekor anak jerapa dan menyeretnya ke bawah pohon Setiap anggota Haina mengambil beberapa gigitan sedangkan burung nasar menunggu di saat selai giliran mereka Namun tanpa diketahui oleh para predator ini induk jerapa masih ada di sana melihat aktivitas yang dilakukan oleh Haina dan burung nasar Seolah-olah induk jerapa ini ingin menyentuh rencana apalagi sendam kepada Haina setelah apa yang dilakukan oleh predator itu Macan Tutul ini dari kejauhan sudah menargetkan seekor kerbau kecil yang sepertinya sangat mudah untuk dimansat Namun sayangnya si Macan Tutul tidak memperhatikan induknya yang sudah ada di sana untuk melindungi dan mengawasi anaknya Macan Tutul bergegas mendekati anak kerbau dan berhasil menguncinya untuk dibawa pergi ke bawah pohon Tidak ingin anaknya menjadi sasaran dari Macan Tutul, induk kerbau dengan cepat segera menghampiri kucing besar itu dan menyerahnya Dengan cepat si induk kerbau menginjak dan mengusir kucing besar itu untuk menjauh dan pergi dari anaknya Akhirnya anak kerbau itu berhasil selamat dan keluar dari bawah pohon tanpa ada yang ternuka sedikit pun Keduanya bisa berkumpul lagi dengan sang induk yang tidak henti-hentinya menciumi anaknya Si induk kerbau ini pasti merasa panik dan marah ya guys karena anaknya hampir saja menjadi mangsa dari Macan Tutul Sedangkan si Macan Tutul hanya bisa gigit jari karena gagal membawa buruannya untuk dimakan Lain kali harus lihat situasi dan kondisi ya, lihat juga siapa saja yang ada di sana untuk mengetahui peluang menanya Kondisi asalnya juga menghampiri Macan Tutul ini yang menyerjap segera kerbau Ketika dirinya bersiap untuk menyerang si kerbau tanpa disayang muncul kawanan kerbau lain dengan jumlah yang cukup banyak Mengetahui lawan yang tidak seimbang, kucing besar itu lantas memanjat pohon dan tinggal di sana sementara waktu Hal ini ia lakukan untuk menghindari kejaran dari kawanan kerbau Versus Jita Para hewan bisa berlaku sangat agresif ketika merasa terancam dan mereka mengeroyok pemangsa untuk mempertahankan wilayahnya Mereka juga langsung menyelamatkan kawanan mereka dari kejaran para pemangsa dengan bersatu melawannya Namun apakah perlindungan dan bantuan ini berlaku bagi mereka yang tidak satu spesies? Karena bisa saja keduanya tidak pernah memiliki interaksi Rekaman video berikut ini bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya peduli dengan kawanannya saja Tetapi pada hewan manapun yang sedang kesulitan Cerita bermulai dari Jita yang mencari mangsa dan mendapati seekor impala yang akan ia jadikan target perburuan Dengan cepat Jita yang terkenal dengan larinya itu langsung menangkap anak impala dan membawanya pergi untuk dimakan Sayangnya rencana itu gagal karena tiba-tiba muncul kawanan babon yang berupaya menyelamatkan anak impala itu Tidak hanya mengusir, kawanan babon ini juga mengejar Jita hingga tidak terlihat mata Kemudian mereka memeriksa kondisi impala yang luka-luka tetapi beruntung bisa disaversus pemangsa Seorang turis di Jagar Alam Afrika Selatan pernah merekam Induk Gajah yang berusaha melindungi anaknya dari pemangsa Mengetahui anaknya berada dalam bahaya karena kawanan pemangsa Induk Gajah mempercepat langkahnya dan mengusir para pemangsa tadi Bahkan Induk Gajah mengeluarkan tiga vokalisasi yang berbeda Beberapa diantaranya merupakan sinyal agar kawanan gajah datang Anjing liar ini tidak ingin melewatkan serangan kepada gajah dan terus berupaya untuk menyerang gajah kecil Hingga akhirnya datang kawanan gajah liar yang terpanggil untuk bergerak dan membantu kawannya keluar dari tekanan predator Nasib serupa dialami oleh kawanan gajah ini yang mendapat serangan dari buaya Si buaya nampak secara terang-terangan menginginkan anak gajah sebagai santapannya saat itu Mengetahui kondisi sulit itu, Induk Gajah lantas dengan cepat menyelamatkan anaknya dari serangan buaya Gajah yang lain juga turut membantu si Induk Gajah melepaskan gigitan buaya dari anaknya Keadaan berbalik ketika buaya dikeroyok oleh kawanan gajah yang dari segi jumlah dan ukuran jauh berpecita versus zebra Kawanan kucing besar ini mencoba untuk menjatuhkan seekor zebra diikuti dengan cita yang mencoba untuk mengalihkan perhatian zebra lainnya Mereka membutuhkan setidaknya lima predator untuk menjatuhkan seekor zebra dan tidak mungkin seekor cita bisa menjatuhkan zebra Mereka harus bekerjasama dalam perburuan ini agar mendapat hasil jenis seekor zebra besar yang bisa mengenyangkan mereka Apalagi cita jantan biasanya akan bekerjasama dengan kawanan lainnya untuk mendapatkan mangsa yang diinginkan Mereka secara bersama-sama menjatuhkan zebra hingga tidak berkutik dan memangsanya Video ini memperlihatkan seekor singa betina yang menjelati haina yang mati dan mungkin saja mengalami pembunuhan Kejadian ini membuat haina berupaya untuk membalas sindam kepada singa yang sudah menghabisi kawanannya Sang haina lantas menyerang dan menyeret singa kecil yang berakhir mati di tangannya Di akhir video, segera mulan haina ini bertemu dengan seekor singa jantan yang berada di tepi sungai Sang singa yang kalah jumlah mencoba untuk mengkertak dengan upayanya untuk menyerang haina menggunakan cakarnya Tentu saja haina tidak ingin pergi dari sana karena jumlah dan kekuatannya yang lebih besar daripada singa Mereka memilih untuk maju dan menyerang si raja hutan itu Nah itulah video mengenai pertarungan hewan yang sangat dramatis Terima kasih